Masih ada beberapa PMI yang diharuskan mendaftarkan email dan membayar jika ada kelebihan daripada 500 USD Ini janji Pak Benny dalam rapat kemarin Nah sebelum kita lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan silahkan komen di bawah jika ada pertanyaan Yang sudah subscribe, terima kasih, semoga semuanya dilancarkan rezekinya, amin Terkait sama ya, kita bahas lagi, ini gimana nih terkait pembebasan BAP Gimana masalah email-an pun Kan Presiden sudah jelas kalau dalam ratas tanggal 3 Nah, BP2MI mengingatkan kembali tentu lembaga yang bertanggung jawab atas itu Itu kan bukan tanggung jawab BP2MI, BP2MI itu pengusul Jadi BP2MI itu pengusul yang memperjuangkan agar balang mirip PMI jika dibawa ke Indonesia Tolong dong dikasih relaksasi Oke, Presiden mengatakan 1.500 USD ya relaksasinya untuk 3 kali pengiriman dalam 1 tahun BP2MI mengusulkan menesak, tolong dong Terkait registrasi administrasi email ini kan kadang-kadang ribet, sulit PMI udah pengen pulang cepat kok masih Ya harus antri dan segala macam untuk ngurus hal-hal begitu ya Nah, perintah Presiden jelas juga Apa yang dilakukan oleh negara Ya, tapi kan pelaksanaannya ini belum merata nih Karena apa? Karena memang bukan BP2MI pelaksanaan lapangannya Nah, di rapat ini kita sampaikan kembali Please, ayo Kementerian Lembaga yang memiliki kewenangan di lapangan terkait email Terkait pembebasan barang beli PMI apa Ya, yang kalian harus lakukan gitu kan Kita ingetin lagi Pokoknya nggak perlu capek Nggak harus capek, nggak oleh Lelah berjuang ya Kita ingetin terus mereka Namun setelah rapat Pak Benny tidak lagi menyinggung masalah email ini Apakah nanti ke depan masih ada teman-teman yang di bandara diwajibkan mendaftar email Ataupun membayar jika ada kekurangan atau kelebihan biaya yaitu 500 USD Jika ada silahkan diviralkan karena itu tugas kita terbaru yang akan dijamin oleh Pak Benny juga ya Jadi sebenarnya ini masih email ini masih ada dua teka-teki ya Kalau dari pernyataan Pak Benny Itu TKI tidak perlu mendaftarkan email Dan diharapkan HP-nya otomatis sudah ada sinyalnya Itu dari pernyataan Pak Benny di beberapa videonya yang telah lalu itu Nah Saya dapat laporan itu terkait email Kok ada beberapa PMI kita yang masih dicegat untuk registrasi Kalau dari pemahaman kita-kita Atau yang diminta oleh para PMI Nggak apa-apa mendaftar email Asalkan HP-nya apapun tidak kena bea cukai Kalau dulu kan HP di atas 500 USD kena Tapi sekarang itu tidak kena Nah sebenarnya diharapkan itu ya Karena kalau tidak didaftarkan sekarang pun banyak PMI yang tidak mendaftarkan email Dia bawa HP 34 ya bawa pulang aja nggak daftar email nggak masalah Tapi sinyalnya nggak ada Nah itulah yang jadi masalah Nah semoga ya mana yang dijalankan Apakah tidak perlu registrasi email Atau tetap registrasi Tapi tidak ada biaya Berapapun HP-nya Dan berapapun harganya Ini yang belum jelas dari BB2MI Dan kita lihat praktek di lapangan seperti apa Karena saat ini masih ada yang belum jalan gitu ya Berapapun HP-nya